Cek peringatan dini cuaca ekstrim yang telah dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk sejumlah wilayah, Rabu 28 Juni 2023. Dilansir Tribun Wow.com dari BMKG, berikut rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. BMKG mengatakan, sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Hindia, Selatan NTT, yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin memanjang di Samudera Hindia Selatan NTT, serta daerah pertemuan angin di Laut Timor dan Laut Flores. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi-konfluensi tersebut. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang, dari Aceh hingga Semenanjung Malaysia, dari perairan Barat Lampung hingga Jambi, di Laut Natuna, dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, di Papua, dan di Samudera Pasifik Utara Papua Barat. Daerah konfluensi lain juga terpantau berada di Riau, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Laut Sulu. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi-konfluensi tersebut. Intrusi udara kering dry intrusion dari BBS, melintasi Samudera Hindia Selatan Bali, hingga Barat Daya Sumatera, yang mampu mengangkat uap air basah, di depan muka intrusi menjadi lebih hangat dan lembab, yaitu di Samudera Hindia Barat Daya Sumatera hingga Selatan Jawa. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep Riau Bengkulu Jambi Sumatera Selatan Kep Bangka Belitung Lampung Jawa Barat Jawa Timur Kalimantan Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Timur Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Utara Maluku Papua Barat Papua Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. DKI Jakarta Nusa Tenggara Timur Wilayah yang berpotensi angin kencang. Banten Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!